Polres Tanjung Balai bersama dengan Insan Pers laksanakan deklarasi anti-hox ujaran kebencian dan sarak. Kegiatan yang berlangsung di Aula Pesat Gatrama Polres Tanjung Balai itu dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan situasi kamtip mas, menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2018 agar berjalan aman, lancar, tertib dan kondusif. Kapolres Tanjung Balai AKBP Tri Setiadi Artono dengan didampingi Kasubak Humas Ip Tujumadi di hadapan para Insan Pers mengatakan bahwa Insan Pers baik dari media cetak, online maupun elektronik agar menjadi pelopor untuk menolak berita-berita hoax yang makin marak terjadi. Terkait dengan deklarasi berita anti-hox yang dilaksanakan, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Tanjung Balai Ian Aswika mengatakan bahwa ia mendukung sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Acara yang berlangsung dengan harmonis itu ditandai dengan penanda tanganan penolakan hoax, ujaran kebencian dan isu sara, serta siap menjaga siskam tip mas yang kondusif dan berakhir dengan pembacaan ikrar penolakan berita hoax secara bersama oleh Kapolres Tanjung Balai AKBP Tri Setiadi Artono dengan para Insan Pers. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Berata TV, Salam Tri Berata! Terima kasih telah menonton!